yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel hari Pansahan di video kali ini saya berada di rumah banges bener-bener ini aku sedikit-sedikit mau dan bangai kedatangan tamu istimewa ya mulai serius sekarang Oke kali ini saya eh kedatangan tamu bangai dari konorogo sambo yus langsung masuk aja guys yo yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mas Mas Sinten Rifai Ahmad channel Rifai Ahmad Oke jangan lupa subscribe ya buat temen-temen temen-temen subscribe Mas Rifai Ahmad Oke enggak usah ini anu Mas Sinten Mas nama-nama Mas Jumlu nih kok Sanes Mas Kulo wakilnya panjenengan sing presiden Jumlu Mas Budi ini bisa apa-apa guys nah ini tamu istimewanya Mas Pajos 1922 di prankster lagi gue tau lah sampe nah yang YouTube tuh Mas Sanes mas Kulo Sanes Youtube Sanes oh nggak apa Mas prank prank nah ya oke 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 mas Pajos Oke siap-siap oke ini Dahi Singgyeumah namanya Sinten Mas namanya mas ayub ayub setiantoro lama gak boleh bos ini kemana aja sampean maaf bos, maaf karena suwi ke aku juga ya saudara ini menindah baru jadi ya ribet nih saudara kok kok buten atas kok malik bos ini kok gak tau upload videonya sampean kok pun suwi karena saudaranya kan baru meninggal jadi ya ribet lah kesehatan masih ribet di rumah saudara bos siap makan dulu nih aku sama bos harap bilang reme saya keluar gaya kuliner alam liar kan harus suwi mandek lah maku-maku ngelain tuh ibu eh kan ini kok makan ayah kongguran gareng mampir kenapa kongguran gareng mampir ini ayah 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 mulai menconto menconto seh 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 loh mas pejoknya apa nih akhirnya di pametnya lah di pamet lihat videonya yang gerbe-gerbe gitu loh mas iya mas berarti sampe perang pesilat perhati nopo aku serius ikut PSHT mas ini lagi lagi jangan perang karena aku mau ketemu di dulur aslinya kok biasa tapi nyapo alasannya medot ya pervasi nyapo aku mau bertanya nih emm ayah juga ikutan silat ya nyapo cembaka putih cembaka putih lembehan campur lembehan nyapo cembaka putih kan aslinya perguruan yang lain di magetan asli dari magetan kalo seperti PSHT Sawinonglo dan yang lain-lain itu kan termasuk di kampung pesilat Madiun jadi dengan magetan saya kira diakui juga sebagai salah satu anggota dari Madiun kampung pesilat mungkin ada yang karsidenan gitu akhirnya karsidennya seperti itu terus untuk pesilat itu ada berapa maten sih di daerah Madiun kan aku gak tau yang gak tau paling cuma PSHT sama menurut lu harus tau iya makanya muka di Madiun itu kalau gak salah ada 13 atau 15 ya banyak banyak lah pokoknya sebut kampung pesilat kampung pesilat terus masih dulu ikut saya dari kecil itu di rumahnya akhir misalnya dari kecil itu tidak jadi oh netral netral ibarat motor netral gitu ini mati 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 mau tanya kalau mas oke saya datang mas gimana sih gimana sih kan dulu waktu tahun sekitar 2002 sampai 2005 kan ada bentrok antara pesilat gitu mas saling ajak lah atau apa nah semakin kita nanya tau apakah itu masih ada di tahun pilihan yang ini 2019 kalau di darahku di kampungku tahun 2000 itu ya sangat mas ibaratnya perguruan A dan perguruan B dan perguruan C tarung mas jodohan-jodohan semua kemudian perguruan-perguruan saya juga gak tau tapi alhamdulillah semakin nambat tau mereka itu sadar gunanya ini bobok kita itu beda tapi ya gak bobok namanya juga kan pendapat kan beda-beda sama orang mungkin menurut sampaian itu salah gak sih kayak bentrok itu kan mungkin timbul dari masalah kecil kayak kamu ikut kamu ikut tapi gak boleh lewat sini tidak ada maksudnya salah oh berarti itu memaksakan gendah nah itu kan orang hape itu mas sementingnya orang gilas gilas iya 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 orang kaya ceplaka putih lulusan 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 harga tahun rp200 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 jika sepulsa pemb抱 rp200 rp Yuwi apri di se medicines rp200 rp200 untuk rp200 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 tapi alhamdulillah wah aku kesindir ini kamu pertanyaan apa lalu ya untuk pertanyaan selanjutnya kedua berapa ya kan ini tidak masing-masing masing-masing kan ada istilah privat pernah gak mas ngalami di perguruan masing-masing tuan masnya privat bukan pelatihan secara pribadi oh pelatihan secara pribadi ya apakah bang saya pernah melatih privat pelatihan khusus dan juga dari mas Pak Ico apakah juga pernah ada di per penca silatnya privat pelatihan khusus kalau di daerahku itu gak ada mas privat maksudnya privat privat cepat kayak pribadi gitu misalnya aku ya kan pengen latihan khusus semua itu strukturnya ada dari ini ada strukturnya masing-masing tingkatan 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 itu ada terus lapor ke pelatihan masih banyak itu ada gak ada privat kalau privat tetapi latihan tetap 1 tahun lah 1 tahun ada mungkin maksudmu privat di rumah latihan sendiri sama pelatihan sendiri gak ada pelanggaran berat gilirnya lu sampe mati apa mas? iya mas sampe udah setahun pak yung lah oke terakhir pesan-pesan buat temen-temen yang misalnya pengen ikut atau buat temen-temen yang ada di seluruh Indonesia kalau buat temen-temen kalau pengen ikut latihan pencaksilat diusahakan siapkan mental kalian dulu terus konsekuens dengan apa yang kalian pilih jadi sudah ikut latihan A akhirnya medot ikut latihan B gak apa-apa medot akhirnya harus semalah yang biasanya menjadi ricu ya kayak gitu nah ya seperti itu mas oke dari mas pak Ijo sama ya betul lah ini sepertinya ada tukaran walaupun beda perguruan misalnya saya tak jauh mas aku gak ingin ini sepertinya taset judulah ini kuat walaupun beda aku kan berarti daya ini seneng kan coba dan aku pun ada yang daya ya sepenuhnya sepenuhnya abang ini kayak enak kopi kayak enak kopi oke oke kenapa gak ngak kopi videonya hahaha yaudahlah guys itu aja perbincang-bincang kali ini terimakasih sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe terus ini sih pertanyaannya pertanyaannya yaudahlah 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 terus Aik untuk saat ini ya kalau sekarang ini kamu ingin ikut latihan kerja-kerjaan yaudahlah kan oke mungkin kan umur ya guys yaudahlah 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 tidak pilih metal kawan ya yaudahlah yaudahlah ya karena gini boss apa ya menurutku pencaksilat itu sudah menjadi kalau di daerah sini ya khususnya di kais dan madin sudah menjadi gaya hidup kayak contohnya supporter bola persembaya kayak gitu arema malam kayak gaya hidup jadi kalau di daerah sini ya gaya hidupnya ya terus tidak silat jalan apa walisan budaya iya oh terima kasih teman-teman terus-terus larikan oh bagus itu guys support yang top oh iya bentar-bentar kapan Raffi mas? kok kono mas? kok ini kakatan Raffi mas guys kok ini jangan lupa like share dan subscribe di channelnya semua ini ya guys terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye guys